Sahabat alam suka mendaki gunung, berjuang menaklukkan ego diri sendiri untuk dapat mencapai puncak-puncak paling tinggi di gunung-gunung. Polak balik naik turun gunung, eh tetap saja tidak bisa mendapatkan kekasih atau pasangan yang bisa diajak mendaki bersama. Terima kasih telah menonton! Kuyonan dari sahabat alam lainnya atau dari orang-orang terdekat di keluarga kita. Sebagai sahabat alam yang suka mendaki gunung, berjuang menaklukkan ego diri sendiri untuk dapat mencapai puncak-puncak tertinggi. Baik Indonesia maupun mancanegara, bolak balik turun naik gunung, ternyata tetap saja tidak bisa mendapatkan kekasih atau pasangan yang didambakan, yang diharapkan untuk bisa diajak mendaki gunung bersama. Untuk seorang jomblo, pertanyaan yang paling menyebalkan itu saat teman sahabat alam yang mendaki gunung bersama bertanya pada sahabat alam, Pacar kamu mana? Sudah tahu jomblo? Tidak punya gebetan? Masih saja ditanya? Dan juga candaan lain? Misalnya, pil pas di gunung itu bagus sekali, bagus banget, tapi kok foto sendiri terus? Rapi merbabu saja berpasangan, masa kamu tidak? Tentu sahabat alam yang cuek, dan dibalas dengan smile, senyum, tetapi terkadang sebel juga, dan baper. Bahkan akan terbawa perasaan yang lebih dalam, dengan kata lain, sensitif, tersinggung. Kalau selalu dibuli atau ditanyakan seperti itu oleh sahabat-sahabat alam lainnya saat pendaki gunung bersama, apalagi kalau sahabat-sahabat alam yang sependakian sudah pada punya pasangan. Tapi ya, setiap orang punya pilihan. Dan pilihan itu adalah, seperti di video materi ini, tim spesial untuk mendaki jomblo saat mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas. Di materi ini selalu hampir saya membuat thumbnail mendaki gunung. Sebenarnya, di materi-materi saya sebelumnya juga, dan termasuk materi ini, bukan cuma berkegiatan mendaki gunung. Bisa saja sahabat alam sebagai jomblo berkegiatan camping, di camping ground, hacking, dan kegiatan-kegiatan lainnya di alam bebas. Dan sahabat alam dengan status jomblo. Sebenarnya, dengan tip inilah, di materi video ini, saya ingin memberikan solusi kepada sahabat alam yang masih jomblo, untuk tidak riskan, untuk tidak baper, apalagi emosi. Santai bro, tip spesial ini untuk petagi jomblo saat menaik gunung. Sekali lagi, tidak perlu baper ataupun galau, karena ada beberapa tip, nanti baper atau galau buat para pendaki jomblo saat mendaki gunung. Saya harap mudah-mudahan tip ini nanti bermanfaat dan tetap semangat. Lantas, apa saja dari tip-tip itu? Simak baik-baik buat sahabat-sahabat alamku yang masih jomblo. Yang pertama adalah, mendakilah bersama teman atau sahabat alam yang juga statusnya jomblo. Ibar kata, biar sahabat alam tidak menjadi obat nyamuk, kalau temanmu ajak pasangannya saat mendaki gunung atau berkelihatan di alam bebas, maka sahabat alam juga harus memilih atau mengajak teman, mendaki atau berkelihatan di alam bebas yang jomblo juga. Jangan malah sahabat alam lainnya membawa pasangan, kita pun mengajak sahabat alam yang sudah membawa pasangan. Semakin terjurungu sahabat alam nantinya. Jadi, bila kita melakukan kegiatan bersama sahabat-sahabat alamnya yang membawa pasangan, kita pun coba untuk mencari dan mengajak sahabat alam yang masih jomblo juga. Nanti, bukan sahabat alam saja, yang menjadi target redikan sahabat alam yang sudah punya pasangan. Karena, ada teman sahabat alam juga, yang statusnya sama seperti sahabat alam. Namankan tip yang pertama ini. Tip yang kedua, cari teman baru mendaki statusnya. jomblo. Maksudnya adalah, bukan seperti kita yang pertama tadi, justru ini adalah kita mencari teman mendaki saat berkegiatan di alam bebas. Mencarinya. Yang statusnya sama-sama jomblo. Di lokasi kegiatan. Maksudnya, karena siapa tahu, saat menanjak bareng, saat mendaki gunung bareng, saat hacking bareng, saat berkegiatan alam bebas lainnya bersama, dengan sahabat alam yang punya sikap respek, saling bantu di sepanjang jalur pendakian, atau di lokasi kegiatan, membuat sahabat alam berdua merasa nyaman, dengan target pendekatan yang sahabat alam lakukan, di lokasi kegiatan. Terus ujung-ujungnya, tumbuh benih cinta. Dan jadian, karena kita tidak pernah tahu, pasangan kita siapa, dan di mana. Siap tahu, di antara, teman-teman sahabat alam, di perjalanan, saat berkegiatan, baik di teman mendaki gunung, camping ground, hacking, dan sebagainya, ada jodoh sahabat alam. Yang ketiga ini semuanya, saya lebih mengajak, pada sahabat, sebelum berkegiatan di alam bebas, cobalah untuk mop on. Jangan mengingat, mantan saat, mendaki gunung, atau berkegiatan, di alam bebas. Misalnya, tujuan mendaki gunung, kan untuk refreshing, dan tenangkan diri. Jadi tidak usah, pikirkan kenangan, bersama, mantan, saat nek gunung, atau berkegiatan di alam bebas, lainnya. Apalagi sampai membawa foto, atau barang pemberian, mantan, pas, lagi berkegiatan di alam bebas. Apalagi mendaki gunung, membutuhkan fisik. Saat mendaki gunung, dan membutuhkan fisik, dan fisik kita terpuras, masih, psikologi sahabat alam, mengingat-ingat mantan. Ingat, jangan mengingat mantan, saat, di alam bebas, atau mendaki gunung. Uang jauh-jauh. Dan jangan lupa juga, jangan membawa, properti, apapun, dari pemberian, mantan. Fokus dengan target, dan rencana sahabat alam, berkegiatan di alam bebas, biar tetap, semangat. Karena mengingat, apalagi mendapat, properti pemberian mantan, itu akan, mengurangi, motivasi, bahkan, semangat sahabat alam, berkegiatan, di alam bebas. Ya, yang juga mantan. Apalagi, pada saat itu, tidak ada di samping, sahabat alam, pas berkegiatan. Kalau, seandainya, mantan sahabat alam, dulu, sama-sama, hobi mendaki gunung, maka harap, kuatkan, hati, dan sabar. Kalau, tiba-tiba, di jalur pendakian, berpapasan, dengan mantan. Aduh, capek. Yang lagi gandengan, sama pacar barunya. Sakitnya, itu di sini. Berikutnya, yang keempat adalah, cari gunung, yang banyak dikunjungi, pendaki. Sudah kita, kita masih ingat semantan, sudah kita punya niat, untuk mempon, dan mencari yang baru. Tapi, mendaki gunungnya, yang sepi, ya tidak akan ketemu yang baru. Tidak akan ketemu pacar yang baru. Tidak akan ketemu jodoh. Yang lainnya, nanti ketemu, kuntilanak. Jadi, titik keempat ini adalah, carilah, buat sebarat alam yang masih jomblo. Cari gunung, sebagai target, kegiatan, atau mendaki gunung, atau lokasi kegiatan kemping, yang banyak dikunjungi, pendaki. Bila, sobat alam berharap, ingin mendapatkan pasangan, yang sesama, hobi. Minimal, hobi kemping, hobi kehiking. Sebelum mulai mendaki, sebaiknya, sobat alam, cari, gunung, yang paling banyak, dikunjungi, pendaki, atau lokasi destinasi, camping road, atau hiking, yang banyak dikunjungi. Terus, sobat alam, buat planning, buat, melakukan kegiatan, ke sana. Nah, kalau target, destinasi yang sudah kita tentukan itu, memang ramai pengunjungnya, ramai pendakinya, ramai orang-orang yang berkegiatan, camping, dan sebagainya, pasti, sobat alam, akan dapat kenalan baru, dan juga memberikan, pemikiran baru, untuk sobat alam, bahwa, kehidupan sobat alam, bukan hanya tentang, satu orang. Sudah pasti, mob on, secara, tidak langsung, akan, terurai. Yang kelima, siapkan, atau, prepare dari rumah, atau prepare mental, dari rumah, sebelum berkegiatan, di alam bebas, atau mendaki bunuh. Prepare mentalnya adalah, yakinkan, kamu sebagai sahabat alam, merasa istimewa, walau tanpa, pasangan, buat sugesti, berdiri di depan, jamin, yang besar, melakukan sugesti, yakin, masalah alam, akan tetap istimewa, walau tanpa, pasangan, tanamkan dalam pikiran, bahwa sahabat alam, itu jomblo, yang, istimewa. Hidup sahabat alam, dan hari-hari sahabat alam, bermakna, meski, tanpa pasangan, atau pacar. Dan katakan, kepada diri sahabat alam, seperti yang, yang baru-baru tadi, saya sebutkan, lakukan sugesti, bahwa, sahabat alam, spesial, karena belum, ada yang beruntung, bisa mendapatkan, dan melulukkan, hati, sahabat alam, yakinkan untuk, bangga, menjadi, seorang, jomblo, jangan justru, hinder, atau, apalagi, baper, negatif. yang, yang keenam, kalau, sahabat alam, masih juga, baper, tidur, di rumah saja, jangan, ikut-ikutan, gabung, berkegiatan, di alam, bebas, apalagi dengan, sahabat alam, yang sudah, punya, pasangan, bahkan, dibawa pasangannya, ke lokasi, kegiatan, kalau, sahabat alam, tidak bisa melakukan, sugesti, dan, yakin, meyakinkan, diri sendiri, bahwa, sahabat alam, juga spesies, sebagai, jomblo, bahwa, sahabat alam, juga, bangga, belum ada, yang melulukan, hati, sahabat alam, ya, tinggal saja, di rumah, dan, sahabat alam, akan, semakin sulit, untuk, mohon, yang keenam ini, hindari, jika, sahabat alam, masuk kategori, orang, baper, dan, tidak, tahan, jika, melihat, mantan, jalan, dengan, pasangan, baru, maka, sebaiknya, tidak, usah, kemana-mana, berdiam diri, saja, di rumah, sampai, hati, sahabat alam, benar-benar, siap, dan, kuat, menghadapi, kenyataan, ditinggalkan, pasangan, atau, kekasih, tercindah, dan, tata kembali, hati, sahabat alam, untuk, segera, mop, on, tetapi, bila, mental, sahabat alam, berani, menghadapi, apapun, di lokasi, kegiatan, kemungkinan, akan terjadi, justru, sahabat alam, lebih cepat, mop, dan, meninggalkan, rasa pahit, bersama, mantan, dan, amazingnya, adalah, siapa, tahu, di lokasi, kegiatan, sahabat alam, mendapatkan, pasangan baru, sesuai, pilihan, sahabat alam, ini, yang terakhir, jangan lupa, berdoa, yang paling penting, adalah, berdoa, tetapi, berdoa saja, tidak mungkin, berdoa, harus, disertai, usaha, usaha, saja, tidak, disertai, berdoa, ibarat, kopi, tanpa air, panas, minta, bantuan, Tuhan, supaya, sahabat alam, bisa tenang, bahagia, serta, bisa, mendapatkan, pasangan, yang lebih baik, dari, sebelum, sahabat alam, saya yakin, sahabat alam, yang hobi berkegiatan, di alam bebas, mendaki gunung, hacking, camping, dan, kegiatan alam bebas, lainnya, punya, mental, baca, karena, sahabat alam, sudah, sering, ditempa, oleh, alam, ditempa, badai, hujan, panas, terik, matahari, bahkan, terik gunung, yang sangat, menguji adrenalin, kiri, kanan, jurang, maka dari itu, kalahkan, mental, sahabat alam, yang merasa, masih jomblo, dengan, kegiatan-kegiatan, selama ini, sahabat alam, melakukan, gunung, bisa, sahabat, taklukan, mengesah, hati, perasaan, baper, dan, kalau lainnya, tidak bisa, sahabat alam, taklukan, sungguh dingin, track yang terjal, bisa, sahabat alam, taklukan, bahkan, dengan, happy, apa, ia, menaklukan diri sendiri, rasaan, baper, dan, kenangan, yang, indah, tetapi, pahit, karena, dia, sudah, bukan, milik kita lagi, maka dari itu, niat, sahabat alam, berkegiatan, di alam, bebas, itu, adalah, menempa diri, sahabat alam, baik, fisik, maupun, mental, segera, mohon, dan, sering-sering, berkegiatan, di alam, bebas, siapa tahu, sahabat alam, menemukan, pasangan, bahkan, yang sesuai dengan, harapan, sahabat alam, oke, sahabat alam, dua, sahabat alam, yang baru bergabung, di, Gap Channel, saya mohon dukungan, dan, solidaritasnya, dengan cara, bantu like, share kepada, sahabat alam lainnya, agar bisa bermanfaat, dan, jangan lupa, bantu subscribe, dan, tekan loncengnya, agar, sahabat alam, tidak tertinggal, di materi-materi berikutnya, di Gap Channel, saya, Rodya Usman, sama Gap Channel, salam kali, selamat menikmati, selamat menikmati,